Kita paham dulu faktanya, apa yang terjadi. Kenapa saya bilang fakta? Karena ada konsekuensi yang bisa kita lihat menjadi bukti. Ini pun sudah kelihatan tidak baiknya. Itu karena apa? Ibaratnya begini, kita uang urepi kudundilok empan papan. Kudundilok tempatnya dan waktunya. Sekarang gini aja, orang puasa, kenapa ada senen kemis? Orang Jumatan, kenapa mesti hari Jumat? Sama saja orang Jawa, sapar mulut itu kan bagus, silahkan. Tapi kita sudah ada, mau kehatur dengan apa yang di anud, dipercayai, tapi harus melihat bukti dan faksa. Uang urepi kan berdasarnya kasus nyata. Kita juga tidak tahu, sudah ilmunya sudah ilmu tua. Ilmu sepuh. Ilmu tua entah dari, memang bisa, iya dari kerajaan Doho, atau setelahnya, atau lebih sepuh. Kita juga, itulah perlu kajian antropologis, arkeologis, dan historis. Istoris. Ya, Kamas, ada dua lagi pertanyaan. Tadi Kamas menyampaikan bahwa silahkan orang menganggap misalnya leluhur Jawa itu mungkin jin atau setan atau apa. Tapi saya jadi teringat kembali, Mas, ke tema judul disertasi saya, dan sekarang sedang boomingnya. Oh ya, kenapa itu? Moderasi beragama. Justru, dari keempat indikator bahwa kita disebut moderat, aturannya yang gada terdepan adalah kita yang memahami ilmunya sampai ke hakikat marifatnya. Untuk jadi, ahlakul karimah berbudi pekerti mulia, uswatu nasana menjadi suri tauladan yang mulia, dan bermanfaat buat manusia dan lingkungan. Yang Khoirunas, Angkong Linas adalah pertama komitmen kebangsaan, seperti yang tadi saya ngisi di Manri Jeron, di Kecamatan Manri Jeron. Pengajian. Ini pengajian-pengkajian, moderasi beragama, dan mempraktekan. Karena tadi kita langsung konteks dengan budaya Jawi ya. Pertama adalah komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan. Yang keempat ini, yang Kang Mas benar sampaikan, yang kadang terlewat, Kang Mas, bahwa indikator yang keempat, bahwa keempat ini sebenarnya satu, nggak bisa dipisahkan, manunggalnya, adalah adaptasi atau penerimaan, atau seiring sejalan dengan yang namanya lokal wisdom, kearifan lokal, adat istiadat, kemudian kabudayan, mungkin ritual apapun. Itu walaupun mungkin kita menganggap tidak sesuai, tapi kita harus toleransi menghargai. Tadi saya teringat, apakah seperti itu kamu, misalnya ketika saya muslim, saya mempercayai Allah, para malaikat. Tapi konteks budaya, saya kan musuh antara jauh, mau terlepas ibu ratu kitul, dianggap mitos apa-apa, saya akan menghargai. Apalagi ini leluhur sendiri. Karena ini kearifan lokal. Jangan sampai disalah-salahkan. Kemudian contoh yang lain, misalnya, ada misalnya di budaya kita kan ada suruh, yang arahan para leluhur, ya baiknya dipertimbangkan, kalau ada ajat mau misalnya perkawinan, pernikahan, mungkin satu sisi itu ya, dipertimbangkan. Tapi ya jangan dipertentangkan dengan bahwa di perspektif kami ada bulan Muharram, ya itu malah misalnya bagus, karena itu bulan pertolongan, ya sepuluh asurung. Menurut saya, misalnya saya berdakwah, ya kita menjelaskan sedetailnya, hikmah atau istilahnya manfaat di bulan Muharram, tanpa harus menyalahkan bulan suruh. Dan demikian juga yang bulan suruh, apakah misalnya kita yang di Jawa, bersinergi dengan, akhirnya dengan semua agama yang ada di Nusantara. Ini pun arahan, sepilum terakhir. Tanya tadi ya, Mas Yuska. Sebenarnya kalau memahami bulan suruh, itu kan sebenarnya bulan yang untuk tirakat, Mas. Tirakat, laku prihatin. Iya. Kalau kita paham dulu, faktanya, apa yang terjadi, kenapa saya bilang fakta, karena apa? Ada konsekuensi yang bisa kita lihat menjadi bukti. Biasanya untuk acara-acara di bulan suruh, yang untuk hingar-bingar, untuk yang sifatnya pesta, itu tidak baik endingnya. Bahkan kadang tidak endingnya pun, sudah kelihatan tidak baiknya. Itu karena apa? Ibaratnya begini, kita uang urepi kudundilok empan papan. Empan papan. Kudundilok tempatnya dan waktunya. Sekarang gini aja, orang puasa. Kenapa ada Senen Kemis? Orang Jumatan, kenapa mesti hari Jumat? Iya kan? Sama saja orang Jawa, ada hari Selasa, hari Sabtu, Selasa, Selaneng Menungso, Selaw-Selaneng Menungso, itu tempat untuk, itu saat untuk tirakat. Jangan dipakai untuk memulai usaha yang baru, jangan dipakai untuk memulai bisnis yang baru, untuk negosiasi yang baru. Akhirnya zong. Nanti akhirnya blong. Itu kan fakta yang nanti bisa dilihat. Orang mau percaya apa tidak, ya kalah dengan bukti. Fakta. Dengan fakta. Kan begitu. Makanya kalau kita pahami secara tepat, bahwa bulan suroh, itu adalah bulan untuk tirakat. Ya sudah, kita gunakan untuk berdharma sebanyak-banyaknya. Bersedekah berdharma. Tapi terus jangan ber, ini, bermembela diri, berapologi. Misalnya, kok saya mengadakan pesta ini untuk dharma kok. Nah, itu kan orang, itu sama aja ngajari bebek berenang. Nah, tengang. Orang pesta pora, atau berpesta, atau entah itu syukuran apa-apa. Kalau ngepiak ke orang banyak, itu kan sedang berbagi kebahagia. Ya itu tidak tepat. Apa nggak ada bulan yang lain. Carilah aja bulan yang lain. Tunggu aja sebulan lewat, bulan suroh lewat, kemudian disitu baru, apa namanya, sapar mulut itu kan bagus. Sudah, silahkan. Tapi menghargai. Iya, tapi kan kita sudah ada, ini, mau kehatur, apa dengan, apa yang di, anud, dipercayai, tapi harus melihat bukti dan faksa. Wang Urepi kan berdasarnya kasus nyata. Njih. Nah, berarti kan kalau ternyata, wah, iya ya, bulan suroh itu kalau untuk pesta, memang akhirnya endingnya jelek, buruk. Ya kalau begitu kan harus jujur mau mengakui. Benar kata orang Jawa ya, berarti memang bulan suroh itu untuk tirakat, untuk prihatin, untuk berdoa, dan untuk kegiatan Dharma, tingkatkan Dharma kita, dan dilakukan dengan cara, ya sesideman saja. Diam-diam, tidak usah waro-woro melibatkan banyak orang, untuk rame-rame, tidak perlu. Namanya laku prihatas. Iya. Jadi, intinya seperti itu saja. Ya, satu lagi terkait suroh, kalau saya sendiri setelah, mungkin setidaknya 2006, transformasi spiritual, ketika saya sering seorang ulama yang sangat saya, Kak Gumi, guru saya di Magelam, sangat terkenal. Ternyata beliau juga laku jumbo. Saya kemudian di dalam mungkin, peradaban nusantara, dua tahun ini setidaknya, bahwa saya menganalisa, loh, apapun ini tinggalan leluhur, di bulan suroh, berarti ada sesuatu, sasmito, atau pesan, atau energi, frekuensi, vibrasi yang disampaikan leluhur melalui betapa besarnya bulan suroh. Salah satunya dari Gusti Sang Mapa Anji atau Sang Maha Prabu Sri Aji Joyo Boyo. Nyiun konfirmasi ke Kangas terkait Gusti Sang Mapa Anji atau Sang Maha Prabu Sri Aji Joyo Boyo dengan bulan suroh. Karena saya punya referensi literatur dari Kipat Musuko Sugondo Kesepuhan Samin yang salah satunya menjelaskan bahwa yang mengagungkan bulan suroh sampai ke Putra Waya sekarang adalah beliau Sang Maha Prabu Sri Aji Joyo Boyo yaitu Sang Maha Radu atau Maha Prabu di Dahona Puroh yang sekarang terkenal di Kediri. Itu sebagai penutup suroh. Ya, bisa jadi memang asal-muasalnya dari sana. Mungkin ya. Karena ini kan perlu kalau untuk mengiakan atau menidakkan itu kan harus melihat apa namanya pendekatan historis literasi maka ini kajiannya sudah ilmiah leres akademik udah ilmiah udah akademik ya kita perlu data untentik kita perlu literasi perlu bukti-bukti arkeologi tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti itu karena ya pedoman soal bulan suroh itu kalau kita telusuri ke belakang mulainya kapan kita juga tidak tahu sudah ilmunya sudah ilmu tua ilmu sepuh ilmu tua entah dari memang bisa iya dari kerajaan Doho atau apa setelahnya atau lebih sepuh kita juga itulah perlu kajian antropologis arkeologis dan historis tapi tidak menutup kemungkinan yang terakhir tadi di awal sebelum kita ada podcast ini malah langsung yang tadi teknis dari saya nanti atur bisongsung dan mensyukuri kepada Gusti Kamakuoso lataran para yang pundun luhur ketika tadi ada dikabar gembira kasembatan tidak akan ada tsunami walaupun kita tetap elingmas podo dan salah satu agar kita juga konteks disini kita dpndp atau mendekat dalam konteks budaya keluhuran Nuswantoro Jawi tadi Kang Mas menjelaskan apa saja Ubo Rampe mungkin itu terakhir yang dijelaskan siapa tau pendapat pemirsa Kang Mas Badi bentar lagi sudah jadi ya sederhana aja kita bikin pisungsung yang lengkap pisungsung yang lengkap kayak bungas taman terus kemudian sedap malam diaturkan ke para leluhur yang menurunkan Mas Mahfud menurunkan istri kepada Kiageng Mangir Wonoboyo kepada Kanjir Ratu Kido Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Panem Ban Sinopati nanti Ubo Rampe nya itu ya seperti yang kita bikin tutorial di Youtube itu ya ada beberapa unjukan ada lima macam unjukan dan diaturkan langsung khusus pada leluhur itu aja sederhana yang tadi kembang setaman dan ganten ada ganten kinang sedap malam ya intinya pokoknya satu mengaturkan Agungeng Panuun terima kasih pada leluhur dan kemudian Nyewun Pengestu mudah itu aja ya itu aja langit terima kasih mudah-mudahan bermanfaat buat saya keluarga dan masyarakat untuk para pemirsa juga kita tutup disini sampaikan sampaikan wilujeng rahayukang dinemu bondolan pejokang teko sakit keresaneng gusti rahayu surodiro jening rat lebur dening pangastuti rahayu sagung rahayu sagung mati matulmanun sami-sami